...mengenal dan menggunakan e-reforces untuk penulisan karya ilmiah pada Zoom meeting perpustakaan UIN Senan Kalijaga Yogyakarta. Perkenankan saya, Anik Nur Azizah, Pustakawan UIN Senan Kalijaga, yang akan menjadi MC sekaligus memoderatori kegiatan webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Ibu Dr. Labibah MLIS, lagu Kepala Perpustakaan UIN Senan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati, Ibu Dr. Rahmatullu Isnaimi MPDI, yang akan menjadi pemateri pada webinar Reset Tools pada pagi hari ini. Yang kami hormati, seluruh peserta webinar Reset Tools mengenal dan menggunakan e-resources untuk penulisan karya ilmiah dan riset. Sebelumnya, marilah kita pancetkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia beliau kita dapat bertemu, bertemu, berjumpa pada webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca Basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Semoga, dengan bacaan Basmalah tersebut, kegiatan webinar Reset Tools pada pagi hari ini dapat berjalan sampai akhir tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Uin Senangali Jaga. Kepada seluruh peserta webinar, dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 jadi mungkin banyak. selanjutnya. selanjutnya. bapak dan ibu terima kasih banyak. selanjutnya. sehingga sehingga. menjadi manfaat. bagi umat. dengan perpustaka. dapat menambah semangat. kita mengikuti webinar. risetul pada pagi. pagi hari ini. dan nantinya. dan nantinya akan memberikan motivasi kita untuk menulis. dan semoga terpublish. syukur-syukur terindeks. kopus seperti itu. oke. baiklah. selanjutnya. kita akan sampai pada agenda inti kita. yakni webinar risetul mengenal dan menggunakan e-resources. untuk penulisan karya ilmiah dan riset. pada webinar pagi hari ini. akan. materi akan disampaikan oleh ibu dokter. rohmatun lulu is naini MPDI. namun sebelum beliau menyampaikan materi. sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. ibu dokter rohmatun lulu is naini. ini lahir dan sekarang juga tinggal di kelaten Jawa Tengah. untuk pendidikannya. beliau menempuh S1 pendidikan bahasa Arab di Stain Surakarta. kemudian beliau menempuh S2 manajemen pendidikan Islam di IAIN Surakarta pada tahun 2010-2012. dan beliau menempuh S3 ilmu pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY pada tahun 2018-2021. untuk saat ini beliau mengajar sebagai dosen FITK atau Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan. sejak 2015 sampai 2022, beliau telah menulis 16 karya ilmiah dan 6 diantaranya sudah terindeks kompus. luar biasa sekali. untuk itu pada pagi hari ini kita akan belajar langsung kepada ibu rohmatun lulu is naini terkait dengan penggunaan e-resources yang nantinya semoga akan berguna untuk penulisan karya ilmiah kita. baik selamat pagi ibu dokter rohmatun lulu is naini. selamat pagi Mbak Ani, selamat pagi ibu dokter, ibu semuanya. ini panggilannya nanti ibu rohmatun apa bulu lulu ini nanti biar. bulu lulu aja Mbak. bulu lulu, oke. sehat gak bulu lulu? alhamdulillah wa syukurillah sehat Mbak. Mbak Ani juga sehat. alhamdulillah Bu. oke sebelumnya nanti peserta webinar dapat bertanya, boleh secara langsung atau melalui chat Bu? sebelumnya ini kita bikin perjanjian di awal. ya kami ikut saja dari purpose bagi Mbak. ikut saja. oke baik. jadi bagi peserta webinar pada pagi hari ini yang nanti akan bertanya, nanti silahkan raise hand untuk bertanya secara langsung atau kalau malu-malu untuk raise hand dan bertanya secara langsung silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat nanti akan saya bacakan akan kami sampaikan kepada ibu dokter lulu. oke untuk menyingkat waktu silahkan kepada ibu dulu untuk menyampaikan materinya. oke baik terima kasih Mbak Ani atas waktunya. sebentar saya izin untuk share screen terlebih dahulu. oke semoga sudah terlihat. sudah terlihat Bapak Ibu semuanya ya. ya sudah terlihat. oke sementara. baik bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Dr. Labibah selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran kepegawaiannya. dan yang kami hormati pusat riset dan juga publikasi Fakultas ilmu terbiah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikomandani oleh Prof Imam dan juga Prof Sikit Purnama. dan teman-teman diskusi kami yang ada di rumah jurnal ada Mas Shafi'i, ada Mas Ali Murfi dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. dan yang kami hormati seluruh pimpinan dan juga Bapak Ibu hadirin rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. dan tak lupa kami Sapa Mbak Ani Nur Aziza selaku MC dan juga moderator. terima kasih telah memandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin tentunya kita sampaikan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah dilimbahkan kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bertetap muka dalam keadaan sehat walafiat dan salam salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Suri Tola dan kita bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa izinkan disini kami akan menyampaikan materi kaitannya dengan e-resources untuk riset dan juga penulisan karya ilmiah dan tentu materi ini adalah materi yang sangat familiar dengan kita semuanya selaku akademisi kaitannya dengan penulisan karya tulis ilmiah dan juga laporan riset gitu ya. dan ini yang menjadi sebuah motivasi kami jika usiamu itu tidak sepanjang usia dunia maka perpanjanglah dengan karya maka disini ini menjadi semangat kami untuk bisa terus menulis terus melahirkan karya untuk bisa dipublikasikan dan kebermanfaatannya bisa diakses oleh seluruh orang di dunia ini. gitu Bapak Ibu. Berikutnya kami tentunya dari berbagai hal yang berkaitan dengan e-resources ini berkaitan erat dengan tahapan publikasi. Yang pertama adalah tahapan yang pertama yaitu menemukan jurnal target. Jurnal target mana yang akan bisa kita jadikan tempat untuk bisa kita mempublikasikan karya kita maka kita juga membutuhkan e-resources gitu ya. Kita harus bisa mengakses e-resources. Mana jurnal yang bereputasi, jurnal yang tingkat Terima kasih. Mohon maaf suaranya tidak terdengar ya. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya koneksi Ibu Lulu sedang ada masalah jaringannya. Kita tunggu sebentar. Terima kasih. Oke. Untuk materinya nanti kita akan share. Ini ada yang bertanya terkait materi Ibu Lulu apakah nanti akan di share atau tidak. Untuk materi beliau nanti akan kami share melalui link yang akan dibagikan di kolom chat ya. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Sudah dikirim Laman sebuah Alamat untuk mengunduh materinya. Jadi mohon silakan kepada Bapak Ibu yang menginginkan materi Ibu Lulu bisa di download melalui link di jilipuin suka.data.se.id pada alamat yang sudah ada di kolom chat. Untuk link sertifikatnya nanti menyusul pada akhir kegiatan ya. Jadi untuk saat ini yang di share adalah link materinya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu mohon maaf karena ada kendala teknis sehingga harus terputus gitu ya. Sudah kembali. Silahkan Bu dilanjutkan. Baik Bapak Ibu. Atau bisa share screennya dari Pak Ani ya. Karena ini kita tidak ada akses untuk host. Oke sebentar. Ya karena terpental tadi jadi hilang. Ya tadi juga udah berusaha join karena kapasitasnya 100 jadi harus menunggu terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sambil menunggu nanti untuk share screennya begitu. Atau ini saya sudah bisa share screen Mbak? Oke sudah bisa ya. Bentar Bu. Oke masih proses. Baik Bapak Ibu. Tadi sudah kita sampai pada tahapan publikasi ya. Ini share dalam bentuk PDF gak apa-apa Ibu karena kami dapatnya kan bentuk PDF. Iya. Oke. Ya gak apa-apa Mbak. Oke. Baik. Baik sampai pada slide yang ketiga kalau gak salah ya Bapak Ibu. Jadi pada tahapan publikasi ini memang pertama-tama kita harus menentukan target jurnal Bapak Ibu. Karena memang semua jurnal sekarang itu sudah OJS gitu ya open journal system yang semuanya online. Dan dari mana target jurnal ini kita peroleh juga salah satunya adalah dengan mengenal e-resources ini. Dan tahap keduanya gitu ya. Tahap keduanya yaitu mempersiapkan artikel itu juga bahan-bahannya yang kita dapatkan itu dari artikel hasil penelitian yang memang sudah dipublikasikan di e-resources tersebut gitu. Atau saya share, saya kirimkan file-nya dulu ya Mbak ya. Oke. Terus ada kendala itu. Oke ini sudah. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pada tahapan publikasi ini selain mempersiapkan dan juga menemukan jurnal target itu. Sebenarnya muncul e-resources ini tentu sekarang ini sudah serba digital gitu ya. Dan menurut hasil penelitian pada tahun 2005 itu saja itu sudah 80 persen gitu ya mahasiswa itu menggunakan format elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Nah sekarang ini sudah hampir semua mahasiswa gitu ya dan juga akademisi memanfaatkan e-resources ini. Dalam dunia akademik juga sumber informasi elektronik atau e-resources ini dapat dikatakan unsur yang sangat penting untuk mendukung penelitian dan juga mendukung penulisan karya tulis ilmiah dari Bapak Ibu semuanya. Karena para sifitas akademika ini dapat mengakses informasi gitu ya sumber informasi tersebut dengan cepat dan dengan jumlah yang banyak gitu. Dan hasilnya itu adalah hasil penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan bidang kita dan dipastikan adalah up to date dan tepat. Dan juga tanpa adanya batasan dimensi ruang dan waktu. Jadi tanpa dibatasi pula oleh jam layanan misalnya gitu Bapak Ibu. Dan latar belakang komunikasi ilmiah itu juga menjadi latar belakang dari munculnya e-resources ini. Karena pada sistem penelitian dan tulisan ilmiah ini memang dibuat kemudian ada evaluasi untuk hal kualitasnya sehingga bisa disebarluaskan ke komunitas ilmiah yang memang itu bentuknya OJS gitu ya atau jurnal gitu untuk bisa digunakan di masa yang mendatang gitu. Kemudian sistem ini juga mencakup baik sarana komunikasi formal seperti publikasi dalam jurnal peer review dan saluran informal seperti licef elektronik gitu. Dan untuk submit, revisi, kita men-track artikel kita atau untuk membagikan, baik mempromosikan, kita juga membutuhkan e-resources ini Bapak Ibu. Jadi bisa next slide Mbak Ani. Jadi untuk electronic resources ini bisa dimaknai sebagai sumber informasi Bapak Ibu yang memang dikemas dalam bentuk elektronik atau digital. Dan pengertian yang lebih luasnya itu dijelaskan bahwa e-resources adalah sumber daya yang memang memerlukan akses komputer gitu. Atau produk elektronik apapun yang mengirimkan kumpulan data dan mengacu pada basis teks lengkap, jurnal elektronik, koleksi gambar, kemudian juga produk multimedia lainnya. Dan memang berbasis numerik grafik sebagai judul tema yang tersedia secara komersial yang telah diterbitkan dengan tujuan untuk dipasarkan. Jadi memang e-resources ini juga ada bisnisnya Bapak Ibu. Nanti kita juga akan bahas keritanya dengan hal tersebut. Jadi e-resources ini meliputi segala sesuatu atau segala sumber informasi yang dapat diakses melalui perangkat digital. Sehingga mampu menyediakan dengan jumlah yang banyak. Harapannya dengan penyediaan layanan e-resources di perpustakaan ini bisa benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi perlu kesadaran kami juga selaku dosen, mahasiswa, bahwa perpustakaan itu sudah berlangganan. Berlangganan e-resources yang bisa diakses oleh para pengguna perpustakaan. Namun sayangnya, ini hasil bacaan kami kaitannya dengan sebuah data penelitian itu menyebutkan bahwa dosen itu malah masih terbatas dalam menggunakan e-resources. Yang pada penelitian ini menyebutkan hanya sebesar 4,14 persen itu yang menggunakan e-resources. Dan selebihnya mereka itu menggunakan sumber elektronik yang lain untuk kebutuhan informasi mereka. Jadi Bapak-Ibu, dari pihak dosen sendiri itu sedikit untuk bisa menggunakan manfaatan e-resources yang memang sudah dilanggankan oleh perpustakaan. Padahal langganan itu juga butuh biaya yang cukup banyak. Maka untuk itu penting adanya, ada acara pagi hari ini Bapak-Ibu untuk bagaimana kita lebih mengenal e-resources dan bagaimana penggunaannya. Jadi sayang kalau langganan dari perpustakaan itu tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik Bapak-Ibu, teman-teman semuanya yang kami hormati, ada berakam jenis e-resources, yaitu bisa slide selanjutnya Mbak. Yang di situ kami jabarkan secara cukup detail. Ada e-books, e-journals, ada database, ada CD, e-conference, proceeding, semuanya sekarang menggunakan elektronik. Seperti e-pictures, e-manuscript, e-tesis, e-newspaper, itu semuanya menggunakan digital atau elektronik. Yang dari sekian banyak jenis e-resources ini, kita kategorikan menjadi empat Bapak-Ibu. Ada e-books, e-journal, ada digital repository, dan juga database. Dan kenapa saat ini hampir semua akademisi itu harus menggunakan e-resources? Nah sedikit di atas tadi kita sudah sempat menyinggungnya Bapak-Ibu. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi terbaru atau up to date. Ada di next slide, Mbak Ani. Jadi hasil penelitian yang mengutip dari e-resources yang high indexing dan high publisher sangat mempengaruhi kualitas artikel. Ini pun tadi juga sudah disampaikan oleh Bula Bibah di awal. Jadi begitu pula kalau seorang peneliti itu bisa mempublikasikan artikelnya di resources, high indexing, dan high publisher. Ini maka bisa menyebabkan juga prestis dan juga reputasi peneliti tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berdampak pada lembaga atau instansi. Dan juga dampak lainnya bisa kami sampaikan, mohon maaf ini ya, itu juga dirasakan pada sisi finansial kemungkinan. Karena untuk dosen itu bisa untuk kenaikan pangkat, Bapak-Ibu, dan pengajuan dana insentif atau penghargaan yang memang disediakan oleh universitas. Itu yang pertama, yang kaitannya kenapa kita harus pakai e-resources. Yang kedua, bisa menghemat ruang. Tentunya Bapak-Ibu, tanpa adanya ruang fisik, kita bisa mengakses itu. Itu tidak dicetak secara hard copy, tapi memang berbentuk digital yang dapat diakses secara online. Kemudian yang ketiga adalah menghemat waktu, tentunya kapanpun para peneliti itu membutuhkan sumber informasi elektronik, itu dapat mengaksesnya. Dan yang keempat, tentunya fleksibel, karena dapat dilihat dari berbagai perangkat elektronik, baik itu laptop, komputer, dengan Android juga bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, mudah digunakan dan disebarluaskan, karena sekali lagi, bentuk e-resources ini bersifat online. Jadi kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh orang seluruh dunia dan bisa diakses di manapun, asal ada internetnya. Dan nyaman karena informasi ada di ujung jari. Ini juga analogi bahwa dunia itu sudah ada di genggaman kita, Bapak-Ibu. Atau bahkan dari guyonnya begini, kalau untuk e-resources itu, atau bahkan dari pihak perpustakaan itu, tidak adalah kasus kehilangan buku, Bapak-Ibu. Jadi tidak ada buku yang hilang, seperti hanya buku cetak misalnya, seperti itu. Nah, dari berbagai keuntungan, atau kebiharaan tersebut, e-resources ini juga memiliki kekurangan. Ada di next slide. Jadi ada hambatan teknis, seperti itu, ya, kaitannya dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga koneksi jaringan. Tentu untuk memperlancar proses akses e-resources ini, perlu koneksi jaringan yang lebih baik, ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah infrastruktur, masalah bandwidth, ya, walaupun tadi ada menghemat biaya dan waktu, ya, tapi untuk infrastruktur ini juga perlu difikirkan, katanya dengan biaya untuk pembelas sumber elektronik ini juga bisa dikatakan cukup tinggi juga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membutuhkan ketampilan dan pelatihan, Bapak-Ibu, ya, seperti usaha kita hari ini sih sebenarnya, ya. Jadi kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memanfaatkan e-resources ini disebutkan dalam sebuah penelitian itu, mereka mengalami banyak kendalanya adalah kebanyakan atau hampir semua jurnal itu menggunakan bahasa Inggris atau asing, gitu ya. Padahal mahasiswa, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan bahasa asing yang baik, gitu. Maka di situ menjadi satu kendala tersendiri. Sekarang pun ketika jurnal yang ada di Indonesia, ketika mau terindeks skopus atau terindeks internasional yang bereputasi, itu harus juga beralih bahasa menjadi bahasa Inggris. Nah, padahal mahasiswa kita juga mengalami kesulitan untuk bisa mengaksesnya. Kemudian kendala yang lainnya adalah layout yang cukup rumit, gitu ya, dan keterbatasan keterisian komputer yang memadai dan koneksi jaringan yang lambat, gitu. Maka kendala-kendala ini, gitu ya, untuk mengatasi kendala penggunaan resource ini dapat dilakukan dengan proses berikut. Next slide, Mbak Anik. Jadi pertama, kita search dulu Bapak-Ibu mencari informasi yang diinginkan, tentunya disesuaikan dengan bidang atau topik yang ingin kita cari, gitu ya. Bisa mencari informasi yang dibutuhkan dan untuk proses memahami sumber informasi yang berbahasa asing ini, sekarang ini sudah sangat-sangat bisa dibantu dengan beragangnya mesin penerjemah, misalnya. Baik itu berupa Google Translate yang bisa men-translate perkata, kalimat, dan sekarang pun dokumen bisa juga di-translate di Google Translate, walaupun memang perlu kita konfirmasi ya, perlu kita cross-check juga kebenarannya, gitu. Maupun dari artificial intelligence, Bapak-Ibu. Nah, itu sudah cukup banyak dan proses paraphrase dan juga proofread itu juga dapat dilakukan dengan bantuan beberapa aplikasi, misalnya seperti Quillbot, gitu ya, dan juga Grammarly. Nah, ini cukup sangat membantu, gitu ya. Setidaknya bagi mereka mahasiswa yang, atau kita, gitu ya, kita dosen mahasiswa atau akademisi yang memang dari sisi keterampilan bahasa asingnya masih perlu ditingkatkan, gitu ya. Setidaknya ini juga menjadi langkah minimal untuk bisa diusahakan dalam memahami dan mendapatkan sumber informasi yang berbahasa asing. Jadi, karena itu sudah saya sampaikan ke mahasiswa, ketika tulisannya itu mau berbobot, gitu ya, berkualitas dengan baik, jangan segan-segan untuk bisa mengutip atau berbahasa asing. Dan sudah tidak ada alasan lagi bagi kita dan juga mahasiswa untuk menyerah, gitu ya, atau berputus asa tidak bisa memahami bahasa asing. Tapi kita ada fasilitas, ada banyak aplikasi yang memang bisa digunakan untuk membantu kita memahami teks-teks yang berbahasa asing. Dan tidak bisa dipungkiri ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau memang tulisan kita ingin diterima dan juga dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi, maka mau tidak maulah, kalau saya itu membatasi ke mahasiswa atau diri saya sendiri, gitu ya, 85% itu kutipan dan referensinya itu atau yang digunakan harus dari artikel yang berbahasa asing atau bahasa Inggris yang memang diambil dari jurnal internasional berikutasi juga, gitu. Jadi, untuk saat ini tidak perlu khawatir, Bapak, Ibu. Ada di next slide, Mbak Ani. Nah, ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk memahami, gitu ya, memahami kaitannya dengan teks-teks berbahasa asing. Kemudian setelah kita ketahui beberapa alternatif dalam penggunaan e-resources tadi, Bapak, Ibu, kita juga perlu mengenal dua model bisnis e-resources, gitu ya. Yang satu adalah open access, yang di situ tidak berbayar, tapi boleh disebarkan, gitu ya. Yang satu lagi adalah close access, yang ketika kita mau mendownload, itu harus membayar terlebih dahulu dan itu tidak boleh disebarkan, gitu ya. Nah, dua model ini, kalau yang close access memang butuh biaya, gitu ya, untuk bisa mengaksesnya, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk biaya memperoleh sumber daya elektronik, ini bisa kita dapatkan sih sebenarnya melalui langganan dari perpustakaan, yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Jadi, biaya untuk memperoleh sumber daya elektronik, juga bisa dikatakan tinggi, gitu ya. Karena biaya langganan e-resources ini juga cukup mahal, gitu. Jadi, sayang sekali kalau di perpustakaan sudah berlangganan mahal, sumber elektroniknya dari penerbit reputasi seperti JSTOR, Elsevier, dan lain-lainnya, tapi kurang diminati atau dimanfaatkan oleh para sivitas akademik tersebut, gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, hasil penelitian itu masih sangat kecil angkanya para dosen sivitas akademik itu memanfaatkan langganan e-resources yang ada di perpustakaannya. Kemudian berikut beberapa e-resources dari Hack Indexing dan Publisher, gitu ya, seperti yang sudah ada di layar Bapak-Ibu semuanya, yang tadi juga ada dua yang sudah saya sebutkan, ada JSTOR, Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Emerald, Willie, Science Derek, gitu ya, ada Sake Publishing, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama yang saya kira juga tidak asing Bapak-Ibu semuanya, gitu ya, karena sudah sering mendengar beberapa nama ini, dan saya ada satu, gitu ya, satu publikasi yang ada di Taylor & Francis ini. Ini juga saya sampai bisa publikasi di sana itu perlu waktu yang cukup, dan juga revisinya juga cukup banyak, gitu ya, dan cukup rumit. Jadi memang di Hack Indexing dan Publisher ini untuk bisa sampai publikasi di sana memang perlu perjuangan, gitu ya, Bapak-Ibu ya. Seperti itu. Tapi memang kebanyakan dari e-resources yang Hack Indexing dan Publisher ini, kebanyakan itu adalah kursus akses Bapak-Ibu dan harus berbayar. Jadi memang maka perpustakaan itu sudah banyak berlangganan di beberapa publisher ini. Nanti bisa cek di perpustakaan. Saya juga ketika mengerjakan disertasi, gitu ya, itu cukup banyak memanfaatkan yang dilanggan oleh perpustakaan, gitu ya. Baik di UNY maupun yang ada di UIN, gitu. Nah, kemudian kalau sudah dilanggan dengan perpustakaan, kan kita bisa mengakses dengan gratis, gitu ya. Tidak perlu membayar lagi, karena sudah dibayar oleh perpustakaan, gitu, Bapak-Ibu. Itu kemudian, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa e-resources yang dari Hack Indexing dan Publisher ini yang memang diterbitkan dari universitas-universitas terutama dunia yang memang disediakan open access, gitu. Dan untuk yang e-resources yang open access dan gratis ini bisa juga kita dapatkan dari skuler Google, Bapak-Ibu atau Google skuler, gitu ya. Kalau untuk yang terakreditasi nasional itu ada SINTA, ada DOAJ. Dan selain itu, kita juga dapat menggunakan AI, yaitu, bisa next slide, Mbak. Ada beberapa gambarannya, itu ada, ini kalau ini alamat webnya, gitu ya, Bapak-Ibu, nanti silakan bisa untuk mengaksesnya, gitu. Kemudian AI yang lain itu namanya Elixit, Bapak-Ibu. Ya, kalau ini yang skuler Google ya, Bapak-Ibu, nanti coba kita akan mencari topik yang, atau kata kunci, gitu ya, di Google skuler, biar nanti efektif dan juga efisien. Saya kira cara searching ini juga sudah banyak dilakukan oleh Bapak-Ibu, tapi coba kita nanti bisa sharing, bisa saling berbagi Bapak-Ibu, kalaupun memang nanti ada feedback tambahan dari Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang lainnya setelah Google skuler. Ya, ini bentuk untuk SINTA. Ya, ini untuk mencari artikel-artikel yang memang dari jurnal yang sudah terakreditasi nasional, gitu. Kemudian ada DOAC, di bawahnya ada satu lagi yang saya kira ini menjadi suatu hal yang baru, gitu ya. Pada saat saya kuliah S3 kemarin belum ada, atau saya ketinggalan informasi. Satu lagi, di bawahnya itu ada namanya Elixit ini, Elixit AI. Jadi, Elixit AI ini perintahnya apa, Bapak-Ibu? Misalnya, carikan artikel tentang woman leadership, gitu ya. Nanti akan muncul beberapa artikel di situ, kemudian juga dilengkapi dengan summary abstract-nya, atau ringkasan dari abstract-nya. Jadi, inti dari hasil penelitian ini itu apa, itu nanti ada di Elixit AI ini. Itu, Bapak-Ibu. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, selain yang ada dua model, satu yang berbayar dan juga close access, gitu yang model yang kedua adalah yang open access, dan juga itu bisa diakses secara gratis. Nah, salah satunya adalah di Elixit AI ini, Bapak-Ibu. Kemudian, terakhir, Bapak-Ibu, teman-teman dan hadirin semuanya, kita masuk ke teknik searching. Nah, teknik searching ini ada beberapa cara sih sebenarnya. Yang pertama adalah dari boolean search ini, kita menggunakan kata N, or, atau not, gitu. Kalau kita mau mencari kaitannya dengan kepala sekolah, misalnya, itu kemudian menggunakan N, kemudian entitle kepemimpinan or leadership. Jadi, kita mencari kaitannya dengan kepala sekolah dan juga kepemimpinan, gitu ya. Atau yang menyebutkan kaitannya dengan leadership. Kalau not ini digunakan untuk misalnya kita mau mencari kaitannya dengan virus, tapi kecuali COVID-19, misalnya. Jadi, ini bisa digunakan baik untuk tanda petik ini, Bapak-Ibu, atau yang kurung buka dan kurung tutup. Atau yang exact match ini bisa digunakan hanya dengan tanda kutip ini sih sebenarnya. Jadi, nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan hasil kaitannya dengan e-resources ini atau kaitannya dengan sumber-sumber yang didapatkan oleh Bapak-Ibu itu lebih efektif dan lebih efisien. Nanti pencariannya juga akan semakin mempersempit, gitu ya. Tidak terlalu banyak yang dihasilkan. Nanti coba kita lihat, gitu. Coba kita praktekkan bersama, gitu. Boleh ini close share dulu, Mbak? Saya mau buka dari share screen saya, bisa ya? Oke, sebentar. Oke. Ini misalnya saya ingin membuka yang... Google Scholar ya, Bapak-Ibu, ya? Google Scholar ini... Maaf, Bapak-Ibu. Sudah terlihat di layang, ya? Sudah, Bapak. Ini ada educational leadership, gitu ya. Dan kami berikan tanda petik di sini, gitu. Nah, ini juga akan mempersempit pencarian kita, gitu. Misalnya kalau ini tanpa kita beri tanda petik, pencarian kita akan ada 6.200.000 sekian, gitu ya. Tapi kalau kita memberikan tanda petik ini, maka otomatis yang akan kita cari itu akan lebih mempersempit, gitu ya. Dan ini muncul hanya 1.100.000 sekian, gitu. Dan ini kan membatasi pada frase yang ingin kita cari. Kemudian selain itu, misalnya kalau untuk... Berbeda tentunya ya, satu e-resources dengan e-resources yang lain. Kalau untuk Skopus, gitu ya, ini ada pilihannya. Mana Bapak-Ibu yang ingin dicari atau kaitannya dengan title. Kalau ini berarti kita mencari nama jurnalnya, Bapak-Ibu. Kalau kaitannya dengan woman leadership, gitu ya. Nah, di sini, ini akan muncul nama-nama jurnal yang kaitannya dengan topik yang kita cari, gitu. Kemudian kalau untuk elixit, ini contohnya. Jadi kita memberikan perintah, gitu ya. Seperti kalau chat GBT, itu kan. Itu juga carikan artikel berbahasa Inggris tentang woman leadership. Tapi ternyata terkadang juga tidak masuk ke perintah ini ya. Jadi munculnya tidak hanya bahasa Inggris, tapi masih ada juga bahasa Indonesia, gitu. Tapi kalau di elixit ini sudah ada abstract summary-nya. Nah, yang sesuai dengan yang dicari Bapak-Ibu, yang mana nanti tinggal bisa di-download, gitu ya. Sesuai dengan topik yang dicari. Kemudian di Emerald pun juga begitu. Kalau Bapak-Ibu hanya menuliskan kata kuncinya saja tanpa tanda kutip, itu nanti juga result-nya akan cukup banyak sekali. Karena yang muncul nanti adalah hanya satu kata woman sendiri atau leadership sendiri, gitu. Kalau kita lihat di sini, nanti akan keluar 32 ribu, gitu ya. Tapi kalau untuk yang kita berikan tanda petik ini, Nah, ini akan hanya muncul 432, gitu. Ini akan mempersempit pencarian kita dan semakin spesifik, gitu. Oke, saya kira sudah itu sedikit contoh kaitannya dengan penggunaan e-resources ya, Bapak-Ibu. Dan saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Begitu, Mbak Ani, mohon maaf. Dan ada satu pantun, Bapak-Ibu, belanja semangkah di Palestina Selatan. Banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami kembalikan waktunya kepada Mbak Moderator, Mbak Anir Azizah. Dipersilahkan. Terima kasih, ulu-lu atas materinya. Baiklah, selanjutnya bagi peserta yang akan bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand, atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tadi, ulu-lu juga sudah selain menyampaikan materi, juga memberikan kita teknik atau cara bagaimana pencarian, baik di skopus, skuler, dan juga elicit. Sepertinya ada yang raise hand, Mbak Sriyati Dwi Astuti. Ibu Sriyati Dwi Astuti, mohon dipersilahkan. Alhamdulillah, Maturnun. Terima kasih, Ibu. Materi pada pagi hari ini sangat pencerahan, Maturnun. Ini, mohon maaf, saya masih sejauh, ini hendak bertanya, tadi materi tentang elicit AI. Tadi saya langsung mencoba, bukanlah sangat tertarik gitu. Tapi, pas saya nyoba masuk, login, ternyata ini berbayar ya. Apakah ada yang, misalnya trial dulu, apa gimana yang elicit AI. Terima kasih, Maturnun, Ibu Luluk. Iya, terima kasih. Mau langsung dijawab atau ada yang raise hand lagi? Tepun, Ibu. Langsung dijawab dulu. Boleh, langsung dijawab, nggak apa-apa. Baik, yang saya coba tadi, terima kasih terlebih dahulu ya dengan Ibu Sriyati atas pertanyaannya. Yang saya gunakan tadi gratis, Ibu. Jadi, tidak berbayar. Silahkan login langsung melalui Google aja gitu ya. Ya, email Google. Nanti sudah bisa untuk mencarinya, untuk mengakses elicit tersebut. Gitu, Sriyati. Jadi, yang saya gunakan tadi itu gratis, tidak berbayar. Kalaupun seperti chat GBT, itu juga ada yang berlangganan, yang memang premium gitu ya. Dan sudah kami coba di rumah jurnal FITK, itu pun juga sangat berbeda hasilnya gitu. Jadi, kalau mau yang berbayar, itu juga sangat lebih, apa ya, resourcenya juga lebih banyak gitu. Dan tahunnya itu juga lebih up daripada yang gratisan gitu. Gitu, Ibu Sriyati. Silahkan mencoba lagi. Bisa kok, gratis. Baik, saya jurnal, Ibu. Iya, sami-sami. Terima kasih, Ibu Sriyati atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dicoba kembali, enggak, seperti yang tadi sudah diarahkan oleh Ibu Luluh. Selanjutnya, ini ada yang raise hand lagi. Bapak Andi Akbar. Monggo, kepada Bapak Andi Akbar, kami persilahkan untuk pertanyaan. Oh, iya. Terima kasih banyak ya, moderator yang cantik sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Karena biasanya kan kita di orang kampung-kampung itu kan, itu biasanya kekurangan signal gitu. Nah, kalau misalnya kita mengulasankan penulisan ya, menulis dengan sisting lepronik yang kita memakai secara langsung. Dan jaringan yang kurang maksimal, kira-kira bagaimana solusinya ini, Ibu. Supaya bisa untuk diterapkan gitu. Yang kedua, karena memang sisting sekarang ini yang sangat luar biasa memang. Terutamanya di sekolah-sekolah ya, di pelisaan ya, Ibu ya. Ini di sekolah-sekolah SD, apa yang di pelosok-pelosok itu kan biasakan kurang sekali jaringan gitu. Nah, kalau dia misalnya yang membutuhkan informasi atau misalnya mau menulis tentang masalah cerping atau apa, dan kita menggunakan sistem teknologi dan kurang signal yang tidak maksimal, kira-kira apa yang kira-kira harus kita perbuat. Itu, terima kasih banyak. Ya, cuma itu yang saya tanya kamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Abar. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama ya, untuk bisa mengatasi solusi kurangnya pemerataan gitu ya, pemerataan pendidikan. Jadi, teman-teman yang ada di daerah-daerah tertinggal misalnya, atau yang pelosok gitu ya, untuk jaringan internet belum bisa masuk, nah solusinya seperti apa untuk bisa mengakset e-resources ini? Jadi, itu pun nanti pada ranah kebijakan gitu Pak. Jadi, kurang bijak saya pun kalau ingin memberikan saran ya, berarti harus ada kebijakan yang bisa memberikan fasilitas itu. Karena untuk bisa mengakses e-resources, mau nggak mau gitu ya, harus ada jaringan internet gitu. Jadi, sekali-kali lah untuk anak-anak di daerah itu, untuk bisa dibawa ke daerah yang bisa mengakses internet, ya setidaknya bisa piknik gitu ya, untuk bisa mencari jaringan yang kuat, untuk bisa mengakses e-resources tersebut. Itu sih saya nggak bisa memberikan banyak saran ya, karena ini pada kemungkinan ranah kebijakan para pejabat gitu. Gitu Pak Andi Akbar. Ya, harapannya adalah ada satu waktu gitu ya, di mana anak-anak itu diajak untuk bisa ke tempat yang di jaringan yang kuat, untuk bisa membelajarkan mereka kaitannya dengan e-resources ini. Begitu Pak Andi. Ya Bu, ya Bu. Makasih banyak Bu solusinya. Oke, gitu Mbak Andi. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Andi. Terima kasih atas jawabannya juga Bu Luluk. Kepada peserta yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya. Kalau nggak ada, saya ini yang mau bertanya. Oke, tadi kan ada beberapa database yang mungkin Bu Luluk yang sudah di-share terkait. Ada schooler juga, kemudian ada DOAC. Nah, ini kan tadi kebanyakan itu adalah database-database berbisah Inggris. Dan tadi Sinta juga, untuk Sinta itu index, Bu. Database index, kalau tidak salah. Nah, sekarang ini kan meskipun sudah ada translate dan lain-lain, tetapi saya pribadi itu lebih nyaman ketika membaca yang berbahasa Indonesia. Sebenarnya ada nggak sih, Bu, jenis database kayak gitu yang dia itu berbahasa Indonesia dan dia pure bahasa Indonesia semua. Kalau untuk schooler ini kan dia ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, campur gitu. Jadi mungkin dari Bu Luluk ada rekomendasi terkait database yang berbahasa Indonesia yang mungkin seperti saya pribadi akan lebih nyaman membaca yang berbahasa Indonesia itu, Bu. Oke, memang ini langsung saya jawab ya, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti pun Bapak-Ibu bisa menambahkan dari beberapa pengalaman selama ini yang Bapak-Ibu sudah lakukan gitu ya. Kita sharing saja, silahkan. Kalau untuk selama ini memang ini menjadi tantangan kita semuanya, Mbak Ani, gitu ya. Bapak-Ibu semuanya. Jadi misalnya ada satu jurnal baru, gitu ya. Kemudian ketika untuk karir berikutnya, jurnal itu harus meningkatkan akreditasi gitu ya. Dari yang belum bersinta, kemudian harus sinta lima, empat. Kemudian ketika mau sinta dua itu ya, ada ketentuan untuk bisa merubah artikel yang diterima itu adalah berbahasa Inggris, gitu ya. Nah itu tadi yang menjadi tantangan kita semua, mau nggak mau ya kita harus belajar bahasa Inggris, gitu ya. Jadi memang tuntutannya jalurnya seperti itu, gitu. Begitu pula dengan jurnal-jurnal yang bereputasi itu juga semuanya adalah berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Jadi untuk yang pure bahasa Indonesia yang masih mempertahankan misalnya, itu ada satu jurnal yang saya ketahui itu di bidang pendidikan bahasa Arab, itu ada di IJAS Arobi, UIN Malang, gitu ya. Ya itu juga masih menerima, walaupun dia sudah terindek web of science, gitu. Dia masih menerima artikel yang berbahasa Indonesia. Walaupun semuanya tidak bahasa Indonesia, gitu ya. Tapi tetap ada porsinya yang untuk bahasa Inggris sekian persen, walaupun masih tetap menerima bahasa Indonesia. Kalau sejauh pengalaman kami sebatas kami membaca, gitu ya, kaitannya dengan artikel yang memang pure bahasa Indonesia, itu biasanya ya artikel yang memang masih terakreditasi secara nasional, gitu. Kalau yang untuk terindeks internasional, apalagi yang bereputasi, itu memang kebanyakan sudah yang berbahasa asing. Begitu pula dengan jurnal-jurnal sekarang yang, kalaupun belum terindeks nasional aja, sudah diarahkan untuk bisa mengutamakan menerima artikel berbahasa asing. Terlepas itu kualitasnya seperti apa, gitu ya. Yang penting bahasa Inggris dulu. Terkadang malah seperti itu. Jadi itu menjadi bahan diskusi kita di rumah jurnal juga. Jadi beberapa jurnal memang sudah memberikan ketentuan itu kepada para penulis, untuk bisa mendengkrak jurnalnya agar bisa meningkatkan akreditasi. Sepahaman saya itu, Mbak Anik. Ya, terima kasih, Bu Luluk-Luluk atas jawabannya. Oke, Munggok, silakan peserta webinar. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan lagi, atau mungkin mau sharing pengalaman juga boleh. Mau menambahkan atau memberikan informasi yang mungkin tadi belum disampaikan oleh Bulu-Luluk. Ya, betul Bapak-Ibu. Silakan. Karena kita di sini juga sharing, ya, Bu? Ya, Mbak Anik. Jadi silakan Bapak-Ibu misalnya untuk AI. Sekarang juga sangat variatif ya, Bapak-Ibu. Itu sangat beragam, gitu ya. Ya, walaupun memang untuk translate, kita tidak boleh sepenuhnya mempercayakan pada mesin, gitu. Apalagi beberapa istilah kaitannya dengan bidang keilmuan, itu juga akan memiliki terjemahan yang berbeda. Karena untuk mesin penerjemah itu kan hanya menerima secara tekstual saja, gitu ya. Tapi tidak bisa menyesuaikan di bidang tertentu, gitu. Saya pun ketika menulis artikel itu masih mempercayakan kepada translator, gitu. Walaupun untuk, kalau untuk memahami artikel, gitu ya. Untuk memahami artikel yang berbahasa asing, saya masih, apa namanya, minta bantuan ke mesin terjemah, gitu. Beberapa istilah yang mungkin tidak ketemu, gitu ya. Atau tidak masuk pembaharaan kata kami, gitu ya. Kami masih memanfaatkan mesin terjemah, chat GPT, seperti itu, atau AI-AI yang lain, gitu. Untuk terkait penggunaan AI tadi, Bu, seperti menggunakan chat GPT atau mungkin elicit AI, tadi kan kita memberikan perintah, kemudian dari elicit atau mungkin chat GPT kan nanti akan memberikan kita sebuah narasi, gitu. Itu apakah nanti kalau misal dicek similarity pada semacam turnitin, seperti itu, kayak gitu, itu enggak akan ada masalah, gitu. Oke, jadi proses untuk bisa menerima informasi dari AI itu, kalau untuk chat GPT itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Karena itu tidak ada referensi atau hasil kutipan dari mana itu enggak ada, gitu ya. Itu pure dari database mereka, gitu. Tapi tidak bisa menunjukkan bahwa itu hasil penelitian atau itu dari buku yang mana, gitu, itu tidak bisa menunjukkan. Jadi untuk chat GPT itu hanya sebatas untuk berikan ide aja sih sebenarnya, gitu ya. Atau untuk menyusun kalimat yang efektif, gitu. Biasanya mahasiswa itu mohon maaf ketika kita mengkoreksi, mungkin ya deskripsinya untuk menyusun kalimat aja masih perlu dibetulkan. Saya suruh belajar ke chat GPT, gitu. Coba kamu belajar ke chat GPT, gitu. Bagaimana dia bisa mengungkapkan kalimat itu secara efektif dan mudah dipahami, gitu. Tidak membulat, gitu, misalnya. Tapi kalau untuk dimasukkan ke artikel, nah itu perlu konfirmasi, gitu ya. Apakah perlu dicek lagi, gitu. Apakah itu ada sumbernya atau tidak. Atau berdasarkan hasil penelitian atau tidak. Tapi kalau untuk elixit ini memang bisa dipertanggungjawabkan, karena nanti apakah sesuai atau tidak dengan topik yang kita cari, gitu ya. Misalnya dari perintah tadi sudah menemukan beberapa artikel yang judulnya tentang kepemimpinan pendidikan, gitu ya. Nah, itu kan sudah ada sumbernya yang bisa kita kutip di situ. Jadi saya kira itu lebih bertanggungjawab, gitu ya. Kalau di elixit, gitu. Karena memang tersedia sumbernya di situ. Ada lagi yang belum saya jawab pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah, gitu ya, Bu. Ini ada yang raise hand lagi, Bu Lulu, dari Bu Nur Hidayah. Semoga silahkan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Lulu. Saya tertarik sekali dengan pencarian yang di-fokus, Bu. Itu saya selalu kesulitan untuk mengakses artikel dengan menggunakan kata kunci yang seperti Bu Katakan. Ada N, ada Or, ada Not, gitu. Misalnya saya memerlukan istilah logical policy itu yang menggunakan dua kata. Logical and policy. Kesalahan dalam perangka bersih, ya. Ketika saya masukkan di dalam website skopus, itu dipisahnya jadi logical and policy. Sehingga kadang-kadang artikel yang muncul itu kadang rancu, Bu. Ada dari, misalnya, dari fisika berbicara policy. Kemudian ada dari fisafat berbicara policy. Bahkan ilmu neuroscience berbicara tentang policy, misalnya, gitu. Padahal kata kunci itu yang saya inginkan adalah metode berpikir yang tidak sesuai secara logik atau logical policy itu. Bagaimana solusinya, ya, Bu? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, Mbak Nuridaya. Langsung saya jawab, Mbak Ani. Oke. Langsung dijawab saja, Ge. Baik, kaitannya dengan teknik searching itu memang tidak bisa digunakan untuk semua e-resources, gitu ya. Ini yang memang perlu digarisbawahi, Bapak-Ibu. Kalau kita mencari di e-resources skopus, gitu, seperti yang tadi sudah sebentar kami tunjukkan, gitu ya. Memang kita cari jurnal dulu yang memang mendekati dengan topik yang kita cari. Baru, ya, kalau untuk skopus memang seperti itu, ya, berbeda dengan e-resources yang lain. Seperti yang scholar Google atau yang Emerald, misalnya, yang memang langsung pada artikel dengan topik yang kita cari, gitu. Begitu, sih, Mbak Nuridaya, ya, tadi ya. Jadi, kalaupun misalnya teknik searching ini tidak bisa digunakan di e-resources yang skopus, misalnya, cobalah cari yang publisher yang lain, gitu ya. ya, hack indexing dan publisher yang lain, seperti Emerald, itu juga tidak kalah bereputasi, gitu ya. Kemudian yang Elsevier, kemudian yang JSTOR, Wiley, dan seterusnya. Itu juga saya kira bisa menjadi alternatif yang lain ketika Bapak-Ibu tidak menemukan, ya, sumber itu atau topik yang dicari kaitannya dengan topik penelitian yang tadi, gitu ya, itu di e-resources yang lain, gitu. Saya kira itu alternatif solusinya, Mbak. Kalau tidak ketemu di skopus, cari di publisher yang tadi sudah saya sebutkan. Saya kira itu lebih akan menambah kualitasnya daripada skopus, gitu ya. Ya, gitu. Itu solusi dari kami. Bagaimana, Mbak Nur Hidayah? Ini Mbak Nur Hidayah sudah ada pencerahan. Sudah tercerahkan. Ya. Sedikit tambahan lagi, jadi e-resources itu kan banyak sekali ya, Mbak Nur Hidayah. Jadi jangan terpaku pada satu sumber informasi aja, gitu. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan bisa benar-benar dioptimalkan. Dan kalaupun, kadang saya berpikirnya gini, kenapa sih dari jurnal-jurnal itu ada yang close access, gitu ya. Tentunya mereka menawarkan sesuatu hal yang berkualitas, sehingga kita harus berbayar ketika harus download, gitu. Nah, itu sudah sangat dibantu dengan adanya fasilitas perpustakaan. Jadi kita bisa mengakses dengan gratis. Nah, itu yang benar-benar saya manfaatkan ketika saya menulis, gitu. Jadi harus pintar-pintar kita, gitu. Jadi untuk bisa mengakses yang sudah dilanggan oleh perpustakaan, gitu. Saya kira itu anggapan saya, gitu ya. Anggapan saya dan itu pun sudah terbukti, sih, saya kira. Jadi hasil-hasil penelitian yang memang sudah dipublikasikan di High Indexing maupun Publisher tadi itu artikel-artikel yang memang berkualitas, gitu. Dan bisa meningkatkan bobot dari tulisan kita. Seperti itu. Ya, ada mungkin pertanyaan, tanggapan, Bapak-Ibu semuanya. Kami persilahkan. Peserta, masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin masih ada yang mau menanggapi? Jika sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Sudah tidak ada yang ingin ditambahkan juga, Bu Lulu? Saya kira itu sih, Mbak. Jadi, kaitannya dengan e-resources ini memang, apa ya, setelah mengenal tadi beberapa High Indexing dan Publisher itu, ya kita jadi tahu, begitu ya, kaitannya dengan e-resources yang berkualitas, gitu ya, untuk bisa kita jadikan referensi untuk tulisan kita. Ya, memang harus ada effortnya, gitu ya, harus ada usahanya untuk bisa mengakses tersebut, memahami satu persatu artikel. Tapi kan memang itu, ya, penjelajahan ilmiah yang memang harus kita lakukan, baik itu sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, pustakawan, dan lain sebagainya. Itu, tapi nanti dengan usaha keras dan usaha yang lama, gitu ya, memakan waktu yang cukup lama itu, pasti hasilnya juga akan lebih berkualitas, gitu. Oke, terima kasih tambahannya, Bu Rahmatan Lulu, Isna ini. Oke. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, ini? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup. Sudah tercerahkan semua itu. Sudah tercerahkan semua oleh Bu Luluk. Oke, Bu Luluk, iya. Amin. Mohon maaf lagi, harus ada kendala teknis, Bapak, Ibu. Tidak masalah, Bu. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Silahkan cek kolom komentar, kolom chat maksud saya, untuk mengisi presensi, ya, sembari saya mereview materi pada pagi hari ini. Oke, jadi tadi Ibu Dr. Rahmatan Lulu, Isna ini menjelaskan tentang tahapan publikasi, ya. Tahapan publikasi tadi ada mulai dari memilih jurnal yang akan kita publis, kemudian juga sampai nanti pada tahapan publikasinya. Nah, kemudian juga tadi menjelaskan tentang e-resources, di mana informasi yang dapat diakses, e-resources merupakan informasi yang dapat diakses dalam media digital. Nah, karena dalam media digital dan mudah dimanfaatkan, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Ada berbagai jenis e-resources yang telah dijelaskan tadi, diantaranya ada e-book, kemudian e-journal, digital repositories, dan juga database. Nah, e-resources ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, diantaranya yakni untuk mendapatkan informasi terbaru, kemudian lebih hemat, baik waktu, ruang, dan juga mudah digunakan dan juga disebarkan. Namun, e-resources ini juga memiliki kekurangan, diantaranya perangkat dan jaringannya harus benar-benar stabil, ya. Perangkatnya juga harus tersedia, kemudian juga harus ada infrastruktur, di mana sumber daya elektroniknya ini juga terbilang cukup tinggi untuk penanganan dari e-resources itu sendiri. Kemudian juga penggunaan e-resources ini membutuhkan keterampilan. Nah, selanjutnya tadi juga bulu-ulu memberikan langkah penggunaan e-resources, ya. Ada bagaimana kita searching, kemudian download, translate, sampai pada parafrase, dan juga proofreading. Kemudian ada dua model publikasi, yakni open access dan juga close access. Untuk yang open access tadi dijelaskan ada skuler, kemudian ada DOAJ, dan juga elicit AI yang tadi bisa digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian dengan login Google untuk yang elicit AI tadi, ya. Oke, dan juga tadi bulu-ulu juga sempat menjelaskan tentang teknik searching. Ada boolean search menggunakan and or not, kemudian ada exact match, kemudian juga menggunakan tanda kurung. Dan juga saya mau promosi ini untuk seluruh sifitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini kita melanggan enam database pada tahun 2023 dan nanti akan berakhir pada Desember. Nah, jadi bagi sifitas Akademika UIN Sunan Kalijaga yang belum memanfaatkan database yang kita langgan, silakan dapat mengaksesnya melalui website perpustakaan di lib.uin.syuka.ac.id nanti akan ada bagian e-book dan juga e-jurnal, yang itu nanti bisa diklik, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kalau menggunakan jaringan UIN Sunan Kalijaga nanti tinggal diikuti caranya. Kemudian apabila tidak menggunakan jaringan internet UIN Sunan Kalijaga, misal teman-teman semua sedang dikos atau di rumah, atau sedang ada dinas luar, nanti bisa login menggunakan username dan password akademik teman-teman semua. Nah, nanti di situ ada database yang bisa diakses, ada jurnal-jurnal yang bisa diakses oleh seluruh sifitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Mulai dari Skopus, kemudian kita juga langganan Emperor, Tyler & Francis, Cambridge, kemudian G-Store, dan juga satunya EBSCO. Oke, nanti bisa diakses, bisa dicoba melalui lib.uin.syuka.ac.id Oke, apabila sudah selesai, sudah mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat, pastikan dalam mengisi presensi datanya sudah benar, baik nama, kemudian email, pastikan emailnya benar, karena nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email. Jadi, apabila emailnya nanti ada kekeliruan, nanti tidak akan tersampaikan sertifikatnya. Jadi, benar-benar di-check untuk data yang diisikan pada link sertifikat. Baik, apabila sudah selesai, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau kita akhiri. Terima kasih, Mbak Ani. Mau mengucapkan terima kasih? Boleh. Baik, Alhamdulillah Bapak-Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya. Jadi, sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir di tengah Bapak-Ibu, teman-teman, dan hadirin semuanya. Dan terima kasih khusus kami sampaikan, kami haturkan kepada Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Tentu masih banyak dosen dan juga guru-guru kami yang lebih menguasai dan juga ekspert di bidang ini. Namun, ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kami bisa hadir di tengah Bapak-Ibu semuanya. Semoga Perpustakaan UN semakin maju, semakin jaya, semakin sukses ke depannya nanti. Terima kasih sekali lagi. Dari saya banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga webinar ini nantinya akan ada hasilnya. Peserta nanti bisa mengakses jurnal, kemudian juga syukur-syukur bisa diaplikasikan dan dapat menulis artikel yang kemudian dipublish, terpublish dalam jurnal, baik yang bereputasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Rohmatul Luluisna ini atas kesediaannya menjadi pemateri pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi materi. Terima kasih. dan menjadi pemateri. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Pusat Riset dan Publikasi Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguduan yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan agenda webinar RISETU pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh peserta webinar atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti webinar kali ini. Oke, sebelum mengakhiri, sebelum saya akhiri dan saya tutup, boleh kita foto bersama. Sekarang, mohon silakan dibuka kameranya, tunjukkan wajahnya. Ini ada 100 pesertan, jadi ada 4 slide. Kita tidak tahu nanti ada di slide yang mana, pokoknya dari slide 1 sampai slide 4 nanti harus tersenyum terus. Oke, untuk slide pertama saya hitung. Oke, operator sudah siap ya untuk menyekrin suit. Sudah, oke. Untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua. Slide ketiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, dan slide keempat terakhir. Monggo langsung di-screenshot saja nama-nama peserta ini, mbak, karena tidak ada videonya. Oke, sudah selesai. Baik, kita selesai seluruh rangkaian kegiatan webinar risetul pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku MC dan moderator pada webinar risetul ini. Mohon undur diri. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kegiatan risetul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nubu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, ibu lulu. Terima kasih, ibu lulu. Terima kasih, ibu lulu.